Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, hari ini kita belajar Cara mencari rata-rata di Microsoft Excel Gimana sih cara mencari rata-rata itu? Ayo, nah Rata-rata itu seperti ini ya Seperti ini ya Nah, jadi misalnya nilai 1,90 Nilai 2,67 Ini ditambah terus dibagi 2 Dabalah 78,5 Ya kan? Nah, ini juga Ini ditambah semua dibagi 1,2,3,4,80 Nah, tapi jangan pakai sum terus dibagi Nanti kalau teman-teman salah itu ngitung ini Ini 4 ternyata ngitung 3 ya Kalau cuma 4 Kalau ada 417 kolom Teman-teman pas ngitung 1,2,3 ternyata kurang Berbahaya pakai sum ya Pakainya rumus average ya Kita pakai rumus apa? Ayo, bareng-bareng pakai rumus average Tulisannya begini saya hapus ya Biar kita sama-sama belajar Oke Nah, rumusnya adalah sama dengan average Oke, terus ini di-block Lalu kita nggak usah ngitung tuh Berapa Baris, berapa kolom Enter aja Sudah kan? Terus tarik ke bawah Ya Ya kan? Nah, ini juga sama nih Sama dengan average Ya Ini kan nilai rata-rata ujian pertama Berapa sih 1 kelas? Nah Dapat kan? Tinggal deh Tarik ya Nah Yang ini juga ditarik nih Nah Sudah ya Bisa Nah, teman-teman Itu average ya Tipsnya Gunakan average Jangan sama Nah Tips kedua Biar kelihatan canggih aja Ini sebenarnya sama aja Menulis rumus Excel Itu bisa lebih dulu Misalnya nih Teman-teman Block nih Nah, di-block nih ya Dari bawah ke atas Terus ditulis baru Sama dengan average Usah Aya, coba ya Nah Terus ini di-block Atau dari atas ke bawah juga bisa Terus Enter-nya jangan enter Tapi control, enter Haa Kelihatan canggih tuh Kelihatan canggih Wih, langsung kebuka semua tanpa ditarik mas Iya Biar kelihatan canggih aja Nah Itu rumus average Ada yang tanya? Nggak ada Ada, boleh tulis di komentar Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh